Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Earth Channel Di video kali ini kita akan membahas tentang Pengenalan Sel, Sel dan Mikroskop IPA Kelas 8, Kurikulum Merdeka Ketika mendengar kata sel Apa yang terlintas di kepala kalian? Apakah sesuatu yang kecil? Berbentuk kotak? Atau justru bersekat-sekat? Mengapa kita harus mempelajari sel? Apa pentingnya sel bagi kehidupan kita? Di dalam bab ini kita akan belajar Memahami apa itu sel Serta bagaimana melihat sel melalui mikroskop Yuk kita diskusi sama-sama Ketika kalian melihat bunga yang indah di taman Terlintas sekali di kepala kalian Mengapa bunga-bunga tersebut Memiliki warna-warna yang indah? Kira-kira apa sih penyusunnya? Lalu kita coba bandingkan dengan bangunan kelas kita Apa yang menyusun bangunan ini? Material apa aja sih yang membentuknya? Ruangan kelas kita tersusun dari batu batak, semen, pasir, dan bahan material lainnya Nah bunga-bunga yang berada di taman pun Tersusun dari bagian yang sama Yaitu sel Sel begitu kecil dan tidak terlihat oleh mata kita Tetapi hal tersebut tidak menghalangi para ilmuwan untuk meneliti sel Mereka berusaha menciptakan suatu alat untuk mengemati sel Kemudian melalui proses serta penelitian yang panjang Akhirnya terciptalah suatu teori sel Teori itu menyatakan bahwa Seluruh makhluk hidup tersusun atas sel Sel adalah unit dasar dari struktur dan fungsi makhluk hidup Seluruh sel berasal dari sel sebelumnya Teori sel ini berlaku untuk seluruh makhluk hidup Baik itu besar maupun kecil Teori tersebut mendorong para ilmuwan Untuk mempelajari tentang makhluk hidup beserta ciri-cirinya Para ilmuwan yang meneliti tentang sel Membutuhkan suatu alat untuk meneliti bagian-bagian sel Dan tentu saja penelitian tentang tubuh makhluk hidup Tidak akan dapat dilakukan Gambar ini menunjukkan mikroskop Yang telah diciptakan oleh seorang ilmuwan asal Inggris Bernama Robert Hooke Pada tahun 1663 Beliau mengamati sayatan gabus dari kulit pohon ek Setelah Robert Hooke Tepatnya tahun 1674 Seorang ilmuwan asal Belanda Bernama Anthony Van Lehoek Juga menciptakan sebuah mikroskop Beliau mengamati sampel dari air danau Kerokan dari gigi dan gusi Serta air dari talang hujan Levan Hooke sangat terkejut melihat Berbagai macam organisme tersebut Beliau menyebutkan organisme tersebut Yaitu Animalakula Yang artinya binatang yang sangat kecil Gambar ini menunjukkan mikroskop buatan Levan Hooke Meski pada saat itu mereka belum memiliki alat yang canggih Namun rasa ingin tahu mereka yang tinggi Tidak menghalangi mereka untuk menggali lebih dalam Tentang sel dan alam sekitar Penemuan mereka menjadi titik terang bagi ilmuwan lain Untuk meneliti sel Hal tersebut juga berlaku untuk kalian Walaupun dengan alat yang terbatas Tidak menutup kemungkinan kalian dapat menjadi Seorang penemu atau peneliti Asalkan kalian memiliki keinginan yang kuat Untuk selalu belajar Setelah penemuan mikroskop dari Robert Hooke Dan Anthony Van Lehoek Para ilmuwan berlomba-lomba Untuk menciptakan mikroskop Serta mengamati makhluk hidup di sekitar mereka Segala sesuatu yang hanya dapat diamati di bawah mikroskop disebut dengan mikroskopis Baik itu benda mati ataupun makhluk hidup Beberapa mikroskop menggunakan cahaya yang meramat melalui lensa Untuk menghasilkan suatu bayangan yang diperbesar Mikroskop ini disebut juga mikroskop cahaya Mikroskop cahaya dibagi menjadi dua jenis Yaitu mikroskop monokuler dan mikroskop binokuler Perbedaan dari kedua mikroskop tersebut Terletak pada bagian atas Dari mikroskop yang disebut dengan lensa okuler Jumlah lensa okuler pada mikroskop monokuler hanya satu Sedangkan mikroskop binokuler Memiliki dua lensa Selain mikroskop cahaya Beberapa mikroskop menggunakan sinar Atau radiasi dari elektron Karenanya disebut dengan mikroskop elektron Kedua mikroskop tersebut memiliki kesamaan Yaitu sama-sama untuk memperbesar suatu objek Namun tentu saja mikroskop elektron menghasilkan gambar yang detail Dan jauh lebih jelas Mikroskop elektron mampu memperbesar suatu objek Menjadi 1 juta kali lebih besar Sehingga bagian-bagian terkecil dari objek akan nampak dengan jelas Hal tersebut tidak dimiliki oleh mikroskop cahaya Oleh sebab itu mikroskop elektron Biasanya digunakan di laboratorium medis dan farmasi Atau tempat-tempat yang membutuhkan riset lebih dalam Gambar ini menunjukkan bentuk mikroskop elektron Dua karakteristik yang harus dimiliki oleh suatu mikroskop Baik itu mikroskop cahaya ataupun elektron adalah Perbesaran dan resolusi gambar Perbesaran berhubungan dengan pembesaran gambar Sementara resolusi berhubungan dengan kejelasan gambar Gambar ini menunjukkan contoh perbedaan dari suatu gambar Bagian-bagian mikroskop cahaya Ada lensa okuler gunanya untuk memperbesar penampakan objek Tabung mikroskop sebagai penghubung lensa okuler dengan lensa objek Lalu ada pengitar tempat untuk lensa objek Ada lengan mikroskop gunanya untuk dipegang ketika dipindah-pindahkan Ada mikrometer memfokuskan bayangan secara lambat Lalu ada makrometer memfokuskan bayangan secara cepat Lalu ada lensa objek gunanya untuk memperbesar objek Tombol memutar pusat gunanya untuk mengatur intensitas cahaya Ada dasar mikroskop untuk menjaga kedudukan mikroskop Lalu meja objek untuk tempat meletakkan objek Dan lampu untuk sumber cahaya Ketika kalian menaruh suatu benda untuk diamati di bawah mikroskop Maka benda itu disebut dengan spesimen Sementara yang kalian lihat melalui lensa okuler disebut dengan objek gambar Objek gambar telah mengalami perbesaran Perbesaran 100 kali berarti ukuran asli dari benda tersebut telah diperbesar 100 KU Baik lensa objektif ataupun lensa okuler memiliki pembesaran masing-masing Kalian bisa perhatikan tabel berikut untuk menambah pemahaman kalian Bagaimana perbesaran total yang merupakan perkalian dari lensa okuler dan lensa objek Uji pemahaman Sebutkan 5 bagian dari mikroskop cahaya berserta fungsinya Oke cukup sampai disini materi tentang sel dan mikroskop Materi selanjutnya yaitu tentang sel hewan dan sel tumbuhan yang akan ada di video selanjutnya Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh